Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi di channel saya Soleh Grounds Di video tutorial kali ini saya akan berbagi cara bagaimana cara mengukur suatu tempat atau suatu jarak menggunakan aplikasi google maps Nah jadi dengan cara ini kita bisa mengetahui estimasi jarak dan juga estimasi waktu ketika kita ingin berpergian ke suatu tempat Oke teman-teman langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita mulai tutorialnya Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin baru menemukan channel saya Saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan silahkan nyalakan notifikasinya Agar teman-teman semua mendapatkan update terbaru dari channel ini Oke teman-teman langsung saja teman-teman buka aplikasi google maps nya Kemudian agar memudahkan kita, kita ubah tampilannya menjadi mode satelit ya Dengan cara silahkan teman-teman klik tanda akun di pojok sebelah kanan biasanya Yang dekat mic ya teman-teman yang ini Kemudian teman-teman pilih setelan Atau pengaturan Oke setelah itu teman-teman scroll ke bawah Cari yang namanya Mulai maps dalam tampilan satelit Disini juga ada keterangannya ya Tampilan ini memakan lebih banyak kotak Tapi tidak apa-apa kita hanya sebentar Kita aktifkan Kemudian kita kembali lagi Maka tampilannya jadi seperti ini Oke teman-teman langsung saja Titik awal kita bisa pilih berdasarkan rumah yang mungkin ataupun tempat Nah kita saya akan mulai dari sini dari Poltekes Tanjung Karang Dengan cara teman-teman tekan tahan seperti ini klik di tempatnya Sehingga muncul balon berwarna merah ya Anggaplah ini kita titik awal Kemudian untuk mengukur jarak teman-teman swipe up atau tarik seperti ini Nah teman-teman cari yang Kita klik disini Cari yang ukur jarak Nah ada ukur jarak nih teman-teman Teman-teman pilih Ukur jarak Kemudian untuk mulai mengukur Teman-teman tinggal scroll saja Swap tarik layar seperti ini Bebas mau kemana Teman-teman ke jalan dulu Ini kan jalan ya teman-teman Teman-teman arahkan ke jalannya Oke Kemudian untuk belok-beloknya kanan kirinya Teman-teman bisa pilih tanda plus Itu ada disini Nah ini Ada tanda plus kan teman-teman Teman-teman klik tanda plusnya Kemudian baru teman-teman Arahkan ke kanan ataupun kiri Terus mengikuti arah jalan Nah ini ada bundaran Lagi-lagi teman-teman tinggal Klik tanda plusnya Kemudian teman-teman belok lagi Plus lagi Contoh teman-teman ingin ke sini Ke dinas kehutanan Contoh Tanda plus Kemudian kita arahkan ke dinas kehutanan Nah maka Jarak tempuhnya Yaitu 656 meter Dari titik awal Ke titik akhir Nah seperti itu Jadi teman-teman bisa Dapatkan estimasi Jaraknya seperti itu Lakukan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua Intinya teman-teman sudah paham bagaimana cara menggunakannya Oke teman-teman Nah jadi seperti itu Silahkan dipraktekan Semoga bermanfaat Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan di tutorial kali ini Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya Sampai jumpa di pertemuan kita